Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua dan salam gudiluhur Baiklah untuk video pembelajaran kali ini merupakan video kelanjutan dari materi identitas nasional Selanjutnya kita lanjutkan dengan sub materi yaitu sumber historis, sosiologis dan politis identitas nasional Yang pertama kita lihat secara historis Secara historis Identitas nasional negara Indonesia itu muncul dari kesadaran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sedang pencajah Muncul kesadaran ingin bersatu Atau mewujudkan kemerdekaan itu dengan cara persatuan Karena sebelumnya perjuangan lebih dikenal dengan perjuangan yang bersifat kedaerahan Masing-masing daerah melawan sendiri ataupun hanya mementingkan pembebasan untuk daerahnya sendiri Oleh sebab itu penjajah yang datang ke berbagai wilayah di Indonesia itu susah untuk dicegah atau diberantas Sehingga melalui kesadaran ingin bersatu Disitu muncul suatu tonggak ya bisa dikatakan sebagai tonggak sejarah munculnya persatuan dan kesatuan dalam diri di bangsa Indonesia Karena ada kesadaran ingin hidup bebas dan merdeka yaitu dengan berdirinya organisasi Budi Tutomo pada tahun 1998 Masa ini dikenal sebagai masa kebangkitan nasional Dan kemudian diikuti oleh beberapa organisasi-organisasi lainnya Seperti Partai Nasional Indonesia, Indisi Partij Merupakan tonggak sejarah munculnya kesadaran Rakyat Indonesia ingin hidup merdeka, bebas dari penjajahan Caranya seperti apa? Yaitu adanya persatuan dan kesatuan Bagaimana persatuan dan kesatuan itu terwujud? Yaitu melalui sebuah wadah yang namanya organisasi Yang pertama sekali dipelopori oleh organisasi Budi Utomo Merupakan tonggak sejarah munculnya persatuan dan kesatuan dalam diri bangsa Indonesia secara historis Pasca proklamasi mulai dibentuk dan disepakati apa saja yang dapat dijadikan identitas nasional Sehingga identitas nasional dibuat serta disepakati oleh para pendiri negara Melalui proses pembentukan identitas nasional Membutuhkan waktu, upaya yang keras dan perjuangan panjang Di antara warga bangsa negara Indonesia yang bersangkutan Nah jadi atau yang dikenal dengan istilah identitas sekunder kemarin ya Yang dibuat direkonstruksi dan dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama para pendiri negara Atau the founding fathers Berikutnya secara sosiologis Secara sosiologis terbentuk melalui proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alami Baik pada masa penjajahan panjang maupun Indonesia merdeka maupun pasca kemerdekaan Jadi secara sosiologis identitas nasional bangsa Indonesia terbentuk melalui proses interaksi Interaksi antar berbagai suku yang ada, antar berbagai bahasa yang ada Dan persinggungan budaya secara alami antar suku-suku bangsa-bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu sendiri Sehingga terbentuklah identitas nasional Yang berikut yaitu sumber secara politis Bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau penan pembangun jati diri bangsa Yang meliputi bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Nah ini yang dikenal juga dengan istilah identitas sekunder Jadi kalau kita lihat dari secara historis ini yang dikatakan sebagai identitas primer Seperti di materi pembelajaran pada video saya sebelumnya ya Tentang jenis-jenis identitas nasional ada primer, ada sekunder Saya ulangi kembali, berarti kalau kita lihat jenis tersebut yang sumber historis ini merupakan jenis identitas primer Karena dia terdiri dari etnis suku bangsa Identitas primer itu merupakan identitas etnik atau suku bangsa Dimana disini suku bangsa yang ada di Indonesia itu Yang sebelumnya dikenal perjuangan bersifat kedaerahan Munculnya kesadaran ingin bersatu, ingin hidup sebagai bangsa yang merdeka Yang dipelopari oleh organisasi Budi Utomo Tempat mereka mewujudkan persatuan dan kesatuan Disitu terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang ada di dalamnya Dan nanti wujudnya itu ada yang namanya sumpah pemuda Persatuan bahasa, kesatuan bangsa, dan kesatuan tanah air Yaitu Indonesia Nah kalau ini sudah ya, sudah pernah saya bahas Kita ke Tantangan ya Jadi di era globalisasi, era serba keterhubungan Antara masyarakat suatu bangsa dengan masyarakat bangsa lainnya Era serba kebebasan Sehingga identitas nasional itu memiliki tantangan Dalam eksistensinya perjalanan panjang suatu negara Maka identitas nasional dari bangsanya itu sendiri Akan menghadapi berbagai ajaman, tantangan, hambatan, dan gangguan Yang lama-kelamaan akan membuat identitas itu hilang Dilupakan Ataupun memudar dalam diri bangsa Indonesia Dan apa hal yang akan terjadi ketika identitas itu akan hilang Sama seperti manusia Seketika identitasnya hilang Maka dia tidak dikenal di jati dirinya Dia tidak akan dikenal oleh bangsa lain Kalau manusia tidak akan dikenal oleh orang lain Karena seseorang atau individu itu akan dikenal Karena identitasnya minimal namanya Nah sama juga seperti negara Bisa tidak identitas negara itu hilang? Bisa Dan apa akibatnya Kalau identitas suatu negara hilang? Itu tentunya Negara tersebut akan Runtuh atau hilang Akan lama-kelamaan negara itu akan musnah Nah ini ada beberapa tantangan Untuk identitas nasional suatu bangsa Kalau di Indonesia yang pertama Lunturnya nilai-nilai luhur Dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara Nah nilai-nilai luhur kita kan Nilai gotong royong Nilai persatuan Nilai kekeluargaan Nah itu hilang Ada contohnya ini Nah gotong royong Yang bukan gotong royong Tapi justru yang Yang